Ya Habibia Muhammad Seperti sabda Nabi Tidak sah pernikahan Kecuali dengan wali Dan dua saksi yang adil Madhab Imam Syafi'i Mengambil hadis ini Dan menyatakan Rukun pernikahan Di antaranya harus ada wali Dan dua saksi Wali disini Ada tingkatannya Ketika ada ayah Kandung Maka selain ayah tidak boleh menikahkan Kecuali mendapatkan Wakalah dari si ayah Tidak ada ayah Ke atas kejat Abul ab Abahnya ayah Bukan abahnya ibu Ketika ada jat Maka selain jat Tidak boleh menikahkan Kecuali mendapat wakalah Dari si jat Demikian seterusnya Demikian seterusnya Setelah jat Ada ah Saudara Ketika ada saudara Selain saudara Itu baik itu paman Tidak boleh menikahkan Kecuali mendapat wakalah Dari saudara Demikian seterusnya Sesuai tertib Yang diatur oleh Fuqoha Tidak boleh Ada ayah Kakeknya yang menikahkan Tanpa dapat Ijin dan wakalah Dari si ayah Tidak sah itu pernikahan Atau seperti Permasalahan ini Ada ayah Tapi yang menikahkan Saudaranya Tidak sah Minta izin kepada Ayah Kalau ayah Tidak mau nikahkan Ya Haknya dia Tidak mau nikahkan Tapi Dia Perlu mewakilkan Gepala saudaranya Saya tidak mau nikahkan Sudah Kamu saja nikahkan Kakak kamu Kamu saja menikahkan Saudara kamu Saya wakilkan kamu Untuk menikahkan Saudara kamu Selesai Maka Yang menikahkan Dalam kondisi semacam ini Saudaranya Bukan karena dia walinya Tapi karena dia mendapat Wakalah Dari si ayah Tanpa wakalah itu Tidak sah Tanpa wakalah itu Tidak sah Di madem Imam Jafi Tidak